Peksasangatan beasiswa ini tidak terlalu tinggi. Selamat sore, sahabat literasi. Salam sehat, salam semangat. Terima kasih untuk tetap bersama kami dari Podcast Literasi Komunikasi. Kami berharap ini menjadi satu kumpulan cerita yang bisa mendorong teman-teman, menarik teman-teman sekaligus juga memberikan semangat untuk bermimpi tinggi, bisa studi di pada tingkat jenjang yang paling tinggi, sekaligus juga bisa mengujudkan itu. Ini bukan hal yang mustahil ketika teman-teman punya mimpi bisa menggapai studi tinggi di satu kampus, mungkin yang hebat, bahkan yang ternama di dunia ini. Tapi prinsipnya adalah kita tetap berusaha. Nah kali ini kita akan berbincang-bincang dengan sahabat saya Pak Lubendik. Beliau juga seorang yang pernah studi tinggi dan cukup mengagumkan karena apa yang beliau lakukan juga sesuatu yang mungkin bisa teman-teman atau sahabat literasi lakukan. Sahabat literasi bisa melirik apa yang beliau sudah capai selama ini dan mungkin akan bisa terus ditingkatkan. Jadi sahabat literasi kita akan langsung menyapa Pak Lubendik. Selamat sore, Pak Lubendik. Apa kabar? Selamat sore, Pak Raja. Selamat sore, teman-teman sahabat literasi. Habar baik. Wah, luar biasa. Ini kayak semangat 45. Habar baik. Baru sejelas khusus ya kita kemarin ya. Jadi tetap memang beres semangat-semangat yang patriotisme. Ya, Pak Lubendik boleh dong ceritakan kepada sahabat literasi. Kabarnya informasi yang kami terima itu Pak Lubendik beberapa waktu lalu sudah menyelesaikan satu dan jangka studi dan jangka apa. Jangan lupa ceritakan ke teman-teman. Bapak studi di mana, kampusnya apa, dan ambil jurusan apa. Terima kasih atas pertanyaan Pak Raja dan terima kasih juga untuk sahabat literasi. Saya ingin membagikan sedikit pengalas ya. Pada tahun 2013 yang lalu, saya mendapatkan beasiswa Australia Award Schoolership ya. Itu adalah beasiswa dari pemerintah Australia kepada masyarakat dari berbagai negara sebetulnya ya. Dari Asia, Afrika, dan juga Amerika Latin ya. Termasuk juga Indonesia gitu. Dan saat itu saya mendapatkan dan Agustus ya, 2012. Kemudian pengumuman 3 bulan kemudian bahwa lolos mendapatkan beasiswa Australia Award dan kemudian beasiswa Australia Award ini menyiapkan kelas persiapan buat penerbisa ini ada yang 6 minggu sampai 9 bulan tergantung dari hasil nilai bahasa Inggrisnya atau nilai IELTS ya yang kami ikuti pada saat itu. Kemudian pada Januari 2014 saya berangkat ke Australia tepatnya di kota Brisbane di Queensland untuk memulai studi pada School of Political Science and International Studies dan saat itu saya mengambil Master of International Studies dengan spesialisasi di Peace and Conflict Resolution. Itu gambar yang singkatnya Pak Raja. Ya, Pak Lubendik, saya jadi bertanya-tanya nih dapat beasiswa dari pemerintah Australia dapat pembekalan bahasa sampai 9 bulan nah itu bukan yang kuliah bahasa Inggris bukan dapat satu grade center sendiri itu gimana Pak? Kok sampai 9 bulan ya Pak? Maka kalau memang itu tingkat kesulitan bahasa yang akan disana cukup tinggi atau seperti apa? ya itu tadi seperti yang saya sampaikan di awal jadi dalam proses mendapatkan beasiswa Australia ketika kita ketika kita mendapatkan beasiswa ini kita mendapatkan fasilitas untuk diperlengkapi kemampuan bahasa Inggris kita gitu ya tadi saya sampaikan ada 6 minggu sampai 9 bulan itu bergantung dari nilai IELTS kita kalau teman-teman penerima beasiswa Australia Award yang sudah mendapatkan nilai IELTS di atas 6,5 dan tidak ada yang di bawah 6 ya nilai readingnya listening writing dan juga speaking jadi dia hanya butuh waktu 6 minggu atau 8 minggu saja nah gitu ya tapi kalau di bawah itu ada yang 3 bulan ada yang 6 bulan dan bahkan ada yang 5,5 IELTSnya 5,5 nah itu bisa mendapatkan kesempatan 6 bulan sampai 9 bulan gitu atau di bawah itu jadi itu sebetulnya cukup sudah ditanggung semua iya cukup ini ya cukup memberikan bekal luar biasa ya kalau sampai 9 bulan IELTS kan memang didorong seluruh supaya jadi upgrade upgrade ya lebih tinggi lagi ya tadi namanya beasiswa beasiswa pemerintah Australia ya iya jadi beasiswa ini adalah full schoolership ya beasiswa penuh jadi banyak hal yang ditanggung oleh beasiswa ini iya 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 sebetulnya terserahkan beasiswa ini tidak terlalu tinggi gitu ya jadi IPK itu untuk S1 lulusan S1 hanya 2,9 oke S3 juga sama 2,9 ya sedangkan IELTSnya itu IELTSnya cukup 5,5 gitu ya oke jadi passing grade-nya 5,5 ya iya passing grade untuk mendapatkan beasiswa ini 5,5 tapi untuk mendapatkan kampusnya Universitas di Australia itu butuh 6,5 oleh karena itu tadi ada kelas persiapan bahasa Inggris oke oke yang di 5,5 itu yang akan di push dikejar supaya bisa mendapatkan 6,5 makanya ada yang 9 bulan ada yang 3 bulan ada yang 6 bulan gitu ya tujuannya itu supaya bisa mendapatkan nilai 6,5 gitu jadi itu kelas persiapan ini kita lakukan ada yang di Jakarta dan juga ada yang di Bali oke nah kemarin Pak Mubande kan ambili political science ya apa katakanlah mungkin Prodiat itu berapa tahun Pak untuk dapat gelar master studi saya waktu itu 2 tahun gitu ya di Queensland University dan saat itu memang saya fokus di di konflik ilmu konflik resolusi ya resolusi konflik dan perdamaian sebetulnya karena beneran saya di S1 itu sosiologi kemudian saya sempat bekerja di LSM di NTT tempatan di NTT dan juga lanjut lagi bekerja di Poso di wilayah pasca konflik di Poso dan kemudian saya pindah ke Jakarta sebagai peneliti konflik di Habibi Center nah dengan frame yang saya buat sendiri gitu ya bahwa saya ingin menjadi ahli ahli resolusi konflik luar biasa kampus di Australia yang ada jurusan resolusi konflik saat itu saya sebetulnya memilih University of Sydney dan University of Queensland tapi karena University of Sydney durasinya hanya satu tahun jadi saya lebih memilih University of Queensland yang durasinya dua tahun kalau setahun mungkin ini ya kerja-kerja sepertinya lari cepat setahun 3 bulan 3 bulan itu udah harus pokoknya itu harus bukir balik setahun harus lebih cepat nah kalau 2 tahun mungkin diperbagi ini lebih 100-100 meser begitu ya oke nah Pak Lumeri ketika studi di sana apa ya tantangan yang paling sulit Bapak hadapi ketika mulai dari mengejukan lamaran lamaran artinya ke pemerintah Australia tadi sampai kemudian setelah itu masuk dan harus selesai apa tantangan yang paling berarti Bapak hal yang tidak mungkin dilupakan ya dalam studi di luar negeri khususnya di Australia meskipun kita sudah diperungkapi kemampuan Bahasa Inggris tapi yang saya rasakan saya tetap mengalami kesulitan dalam hal bahasa karena studi yang saya ambil ini International Studies gitu ya studi internasional atau hubungan internasional itu satu rumpun gitu ya jadi bisa dikatakan bahwa mahasiswa-mahasiswa yang mengambil jurusan ini negara-negaranya sudah kita tahu misalkan ada dari Australia ada dari Amerika dan sangat sedikit sekali yang dari Asia justru gitu ya dari Eropa juga ada jadi kemampuan Bahasa Inggrisnya sudah diatas rata-rata dan itu yang membuat saya agak kesulitan ditambah lagi dosen-dosen di Australia juga memiliki aksen Australia yang awal-awal tiga bulan pertama saya mengalami kesulitan untuk memahami aksen Australian Inggris ini gitu ya itu yang pertama Pak Raja kemudian juga yang kedua yang kedua adalah bagaimana cara kita untuk bersosialisasi atau berteman dengan teman-teman dari mancanegara gitu ya kalau dengan teman-teman dari Asia itu memang agak sedikit mudah kita punya kesamaan misalkan hobi makan dan jenis makanannya juga tidak jauh berbeda gitu ya dan juga topik-topik diskusinya juga tidak terlalu jauh berbeda dengan kita di Indonesia tapi kalau teman-teman dari Amerika Australia dan Eropa mereka memang untuk menjalin persahabatan bertemanan kita mesti masuk dengan topik-topik yang mereka juga pahami gitu ya yang mereka nyambung connect dengan isu-isu yang sedang kita diskusikan jadi paling untuk berteman dengan mereka hanya sebatas ketika ada working group gitu ya dalam mengerjakan assignment tugas-tugas pekuliahan gitu hasilannya itu seperti kita bilang masuk pekul gitu ya baru kita bisa bisa berdiskusi dengan mereka ya nah ketika bertemu dengan tantangan seperti ini apa yang Pak Lubendik lakukan Pak? kan teman-teman Pak Lubendik kan dari Amerika dari Eropa dari Australia dari Inggris begitu kan memang ada juga dari Asia Tenggara Asia Pasifik nah apa yang Pak Lubendik lakukan ketika menghadapi barrier seperti ini iya yang mesti kita miliki adalah pertama ya keberanian dan kepercayaan diri tentunya ya jadi bahwa kita juga memiliki kapasitas dan memiliki knowledge yang mumpuni untuk mengikuti pekuliahan di Australia gitu jadi PD gitu Pak harus PD ya pertama ya harus PD gitu ya jadi ketika awal-awal masuk kelas gitu ya jadi mereka pun juga akan melihat ini siapa ini orang dari mana gitu ya dan memang ada kalau misalkan dari Asia dari Indonesia dan apa yang mereka miliki nih waktu itu saya punya pengalaman dalam menunjukkan kepercayaan diri dan keberanian ketika dosen saya memberikan tugas untuk presentasi gitu ya atau memberikan kayak kuliah tamu gitu lah sama dengan aku saya dan saya menyampaikan saat itu tentang proyek yang pernah saya lakukan yaitu melakukan monitoring violence monitoring konflik-konflik yang terjadi di Indonesia dan itu disampaikan di kelas atau di perkuliahan dan setelah kuliah selesai barulah teman-teman dari Eropa dari Amerika dari Australia itu baru mulai memulai dialog memulai diskusi baru mulai bertanya dan akhirnya kita mulai diperhitungkan lah gitu ya oh ini gak sembarangan gitu ya siap-siap nah saya mau pengen yang paling penting ini bagi teman-teman nih karena mereka mungkin perasaan nih gimana sih caranya kok bisa Pak Lubin dapat ke Australia nah waktu itu gimana caranya apakah Pak Lubin dapat informasi dari teman atau memang caranya sendiri dan terus apa yang Pak Lubin lakukan apa yang Pak Lubin persiapkan sehingga ini bisa lolos iya untuk beasiswa ke Australia ini sebetulnya ini dibuka setiap tahun dan kebetulan ini sudah hampir 50 tahun lebih ya beasiswa dari pemerintah Australia ini ada di Indonesia dan setiap dia beasiswa ini pembukaannya setiap awal Februari dan penutupannya setiap akhir April gitu ya cuma karena dalam 2 tahun transfer ini karena masa pandemi jadi penutupannya diundur kadang bulan Juni kadang bulan Juli gitu ya nah itu kita bisa mengaksesnya di website Australia Award diingatkan tadi oleh Pak Lu Bendik ada persiapan persiapan yang kita lakukan ketika kita ingin mengajukan beasiswa Australia Award salah satunya adalah kita perlu persiapan beberapa waktu sebelumnya itu beberapa bulan untuk persiapan bahasa lalu kemudian juga mempersiapkan hal-hal lainnya termasuk juga bagaimana kita memahami kampus yang akan kita pilih dan yang paling penting adalah tema riset yang akan kita lakukan agar riset yang kita lakukan itu lebih membumi dan bisa dipernotasikan nah satu lagi mungkin ke Pak Lu Bendik kira-kira apa nih hal yang paling berkesan yang Pak Lu Bendik alami selama di Australia dan bagaimana cara Pak Lu Bendik untuk mengatasi itu ya terima kasih Pak Raja ya tadi seperti tadi saya sampaikan di awal ya mungkin pertama ya kalau dalam studi ya pasti itu ada kendala bahasa dengan eksen Australia jadi yang saya lakukan adalah ya setiap kali pulang kuliah kembali ke kos-kosan gitu ya mengulang kembali apa yang sudah dipelajari dan mencari sumber-sumber lain gitu ya untuk mencari referensi lain untuk belajar topik yang kita pelajari atau melihat di video atau YouTube atau perkuliahan yang tahun-tahun sebelumnya khususnya mengenai apa istilahnya terminologi-terminologi yang dipakai dalam perkuliahan kita jadi ketika kita sudah mengetahui teorinya terminologinya jadi lebih mudah bagi kita untuk menuliskan SI atau mengerjakan tugas-tugas dan mengikuti perkuliahan yang ada dalam satu semester tersebut nah kemudian yang kedua tadi mengenai cuaca khususnya pada saat musim dingin ya winter nah itu juga tantangan tersendiri yang dilakukan kita mesti sediakan heater pemanas mesin pemanas kalau waktu itu saya membeli mesin pemanas portable dengan harga murah tapi memang tidak tidak sangat berhasil tapi cukup efektif tidak terlalu dingin paling itu saja Pak Raja karena kalau soal makanan dan lain-lain sebagainya itu makanan sih kita masih bisa mendapatkan makanan Asia makanan Indonesia cukup banyak kalau di Australia jadi tidak terlalu cukup banyak ya tidak jual kangen gitu ya 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 saya sampai terasi hal yang menarik yang kita dapatkan dari Pak Lu Bendik adalah bagaimana beliau melihat masalah itu bukan masalah tapi sebagai satu challenging ya kesempatan tantangan untuk bisa mendapatkan sesuatu yang lebih yang lebih itu apa ya pertama dari sisi pengetahuan beliau bisa mendapatkan juga pemahaman akan interaksi dengan masyarakat dari dunia lain begitu dari dunia lain kemudian juga beliau bisa mendapatkan juga link ke pertemanan dari banyak orang-orang di kampus itu tentu saja dari bagian negara dan yang paling tidak kalah pentingnya adalah beliau juga bisa mendapatkan gelar itu tidak mungkin dipungkiri begitu jadi Pak Lu Bendik belahangnya namanya apa ini Pak gelarnya Pak MSC atau apa Pak Master of Science IS MTS National Studies M IS MES Master Internal Studies ya Master of Internal Studies wah baik ini kalau tempat tulang S di belakang ini jadi nona ya MIS cakel cakel ya terima kasih Pak Lu Bendik untuk satu pengalaman yang bisa kita dapatkan jadi saya beliterasi Anda diberikan satu ini ilmu ya bagaimana bisa menikmati atau mendapatkan beasiswa dari negara Australia dari pemerintah Australia Indonesia sendiri juga menyediakan banyak beasiswa salah satunya itu LPDP lembaga pengalaman dana pendidikan tapi melipat kesini kita mendorong sebenarnya bukan dari si pemerintah beasiswanya tapi dari si informasi yang teman-teman saya dapatkan jadi seluruh dunia banyak dunia atau banyak negara besar bahkan Indonesia sendiri juga memberikan beberapa beasiswa kepada masyarakat atau warga negara asing yang belajar di Indonesia dan sebaliknya begitu Indonesia juga dapat kesempatan ke luar negeri dari negara itu seperti Pak Lubendik dari pemerintah Australia memberikan beasiswa dan beliau seluruh di Australia nah kita bukan soal siapa memberi beasiswanya tapi beasiswa apapun yang teman-teman bisa lihat kami akan coba sajikan melalui podcast ini supaya teman-teman bisa mencoba browsing cari tahu dan kemudian timbul lagi ini peneliti yang indah dan mari wujudkan itu dengan satu langkah nyata Anda studi dimanapun ada studi mari gunakan dengan sangat cermat kesempatan-kesempatan mendapat informasi soal saat ini melalui podcast ini jadi terima kasih Pak Lubendik kami bersyukur untuk kesempatan pada sore ini kita bisa ngobrol-ngobrol harapan kami yang Pak Lubendik sampaikan tadi bisa bermanfaat bagi sahabat literasi jadi sekali lagi terima kasih Pak Lubendik salam sehat makasih Pak Gajah dan untuk sahabat literasi saya juga mengucapkan terima kasih dan salam sehat saya Raja Nabi Tepuluh pamit kubur selamat menikmati